Intro Suasana penuh haru menyelimuti ruang perawatan rumah sakit Polri Kremat Jati dimana MA berada untuk mendapatkan perawatan medis MA, Tahan T, menyebut nama kedua orang tuanya sembari menangis Kasus penculikan MA saat ini masih terus didalami oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Korban MA saat ini berada di rumah sakit sejak selasa dini hari untuk mendapatkan perawatan, pendampingan, serta pemulihan psikologis dari psikiatri forensik dan psikolog forensik Dari hasil visum sementara, petugas menyebut bahwa korban mengalami kekerasan fisik selama diculik Kekerasan yang dilakukan pelaku yang dimenyentil bibir dan menendang bagian pinggang korban Sementara saat tiba di rumah sakit Polri Kremat Jati, korban tampak lemah Namun korban cukup kooperatif dan dapat berinteraksi dengan keluarga Untuk mengetahui bagaimana kondisi MA saat ini, kami langsung bertanya kepada Oni yang baru saja tiba dari rumah sakit usai menjaga MA Oni terlihat letih namun bahagia karena MA telah berada di tengah keluarga walau masih dalam perawatan medis Kepada tim liputan iNewsFile, Oni bercerita bahwa kondisi MA saat ini semakin membaik Dari pertama Malika datang di rumah sakit Polri Awalnya Malika emang lemes, lemes terus pucat Udah dipereksa semua pas ketemu sama saya pecahkan tangisnya Saya peluk, saya redain biar dia tuh anteng, tenang Meluk, meluk kerat Karena takut, takut gak mau ditinggal lagi sama aku Terus aku balikin gini omongnya Bukannya Malika yang ninggalin ibu Ya aku gak mau ninggalin ibu lagi, aku gak mau ikut om Yudi lagi Terkait luka yang ada di beberapa titik bagian tubuh MA Kepada kami Oni menceritakan satu persatu tanda kekerasan yang ada di tubuh anak tercintanya Bahkan oleh pelaku, MA diberikan nama baru Agar orang tak curiga kalau dirinya sosok anak yang viral Dan dicari oleh orang tuanya selama ini Dia sempat bilang sih, kakinya pada pegel, mijitin Terus aku mijitin, aduh yang sebelah sini itu sakit Emang kenapa ini sakit? Dipukul Dipukul pakai apa? Yang sebelah sini dipukul pakai kayu Yang sebelah sini ditabok pakai tangan Terus Kalau di bibir itu dia lagi rewel Minta pulang, kangen sama ibu Kadangnya pengen pulang, om anterin aku pulang Jangan berisik, bawah lu Kayak gitu Aku tabok lu Akhirnya ditabok lah dua kali Plok, plok Kepada kami Oni menuturkan bahwa MA hanya diberi makan satu kali dalam sehari Karenanya berat badan MA turun dan terlihat lebih kurus saat ditemukan pertama kali Katanya turun dua kilo berat badannya Iya Perubahannya seperti apa yang ibu lihat? Kurus, agak kurus, enteng badannya Tadinya antep Kayak beras ini nih Sekarung saya gendong Sekarang lebih dari Kurang dari sekarung Dia sih bilang Kalau makan sehari sekali Tapi Malika cerita gak disuruh ngapain aja sama Suruh bareng Keliling sama dia Mulung Posisi Malika di dalam gerobak Cuman kalau Siang kan paginya dia tidur Bangunnya agak siang Nah siang kan dia mau minta makan Kemungkinan takut atau gimana Jadi nyari sendiri Perubahan perilaku MA dirasakan ONI Saat menemani MA menjalani perawatan di rumah sakit MA yang biasanya mudah bergaul dan gampang dekat dengan siapapun Kini berubah tak seperti kesehariannya Saat belum diculik oleh tersangka Iwan Sumarno Dia kalau ketemu kerumunan orang-orang banyak Ngumpet Entah itu di kolong patidur Entah itu di kolong meja Itu selalu dia ngumpet Selalu di usaha Iya Dia ngumpet Gak mau ketemu orang banyak Kenapa katanya? Takut Takut Kalau gak ada orang Dia hiperaktif Pecicilan Lari sana Lari sini Bercanda Guling-gulingan Setelah ada orang banyak yang datang Dia ngumpet Setelah ngumpet kan Saya tenangin Saya dudukin di tempat tidur Di diem Kerinduan adik dan kakak korban Setelah teman permainannya sangat terasa Malam itu Kakak korban sempat menghubungi MA Yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit Saat dihubungi MA bercerita Kalau dirinya selama dirawat tambah sehat MA juga tak lupa menanyakan kabar adik bungsunya Selain itu MA juga menunjukkan isi lemari peningin Yang penuh dengan makanan Kembalinya MA keperlukan keluarga Tentu disyukuri banyak pihak Orang tua MA pun tak lupa mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak yang sudah membantunya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Sekali lagi Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Karena dengan adanya Kalian-kalian semua yang membantu saya Terutamanya pada media Wartawan dan reporter Tidak lupa juga Dengan Bapak Kapolres Kapolri Dan juga Bapak Kapolda Semuanya saya ucapkan terima kasih Karena telah membantu saya Lantas bagaimana peran lingkungan dan keluarga Menyikapi marahnya kasus penculikan Harus berbuat apa Agar buah hati tak menjadi korban Anews File akan kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!